Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle untuk mulainya silahkan teman-teman jalankan dokornya dan buka Visual Studio Code nya kita masih menggunakan database yang sebelumnya kita gunakan yang untuk latihannya kita akan create new file seperti ini akan deskripsikan viewnya menjadi wordwrap ya lebih mudah terlihatnya materi kita terkait dengan implicit statement result jadi implicit statement result memungkinkan kita untuk mengembalikan satu atau lebih set hasil dari store prosedur dengan menggunakan packet yang namanya DBMS SQL nah yang kita lebih jelasnya langsung kita buat contoh ya anak ini masih berhubungan dengan store prosedur yang udah kita pelajari di video sebelumnya pertama kita akan buat sebuah mengembalikan satu set hasil pertama kita akan buat yang mengembalikan satu set hasil pertama kita akan create or create or replace nah prosedur nah prosedurnya misalkan kita buat get customer by credit nah misalkan seperti ini ya by credit nah kita akan memiliki satu parameter yang namanya min credit jadi kita akan mengambil tipe datanya number seperti ini setelah itu kita akan deskripsikan untuk store prosedurnya nah disini kita akan deskripsikan satu variable namanya c customer 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 ini akan kita buat tipe datanya sys sysref kursor ini sudah pernah kita pelajari ya sysref kursor ini di video sebelumnya nah setelah itu kita akan buat begin kemudian kita tutup dengan n seperti ini nah di dalamnya kita akan buat sebuah open kursor for customer nah di dalamnya kita akan select customer id kemudian credit limit kemudian ada name nah kita akan ambil ini from customer kemudian kita buat aware limitnya itu kita akan buat credit limitnya kita ambil lebih besar ini kita buat lebih besar aja lebih besar dari min credit limit min credit limit kita ambil dari sini ya dari parameter yang kita buat kemudian kita akan order by credit limit nah setelah itu kita akan kembalikan ini hasil dari query nya menjadi dbms yang menjadi intima tadi kita ya dbms underscore skl supaya kita menjadi mengembalikan sebuah result set ya nah seperti ini result set c customers nah ini kita tinggal block kemudian kita jalankan nah ini sudah berhasil ya kita buat prosedurnya sekarang kita akan eh exec execute prosedurnya nama prosedurnya ini ya get customer by credit kita kasih misalkan yang kreditnya ini 500 oke seperti ini ya yang kreditnya 500 kita block kita jalankan nah ini ya lihat kita mendapatkan datanya kita mengembalikan satu result set jadi hasil dari c customer ini hasilnya kita bisa mendapatkan datanya oke ini contoh kita mengembalikan satu nah kita juga bisa mengembalikan beberapa result set nah sekarang kita akan mengembalikan beberapa set hasil nah pertama kita akan buat lagi sebuah prosedur create or replace prosedur misalkan kita buat get customers nah create customers ini kita akan ambil eh parameternya ada page number nya page number tipe datanya number kemudian disini ada page size nya tipe datanya juga number ya oke kemudian kita akan definisikan as nah disini kita akan buat tambahkan dua parameter eh dua variable oke eee customers nah customer ini kita akan buat dari sys underscore ref kursor seperti yang tadi ya nah ref kursor kemudian kita akan buat variable c total row total row ini kita ambil dari sys ref kursor juga ya ini ipodatanya sama kita menggunakan sys ref kursor pertama kita memiliki yang namanya c c the customer kemudian c total row setelah itu kita buat disini bejin dan n nya ya nah bejin n nah di dalamnya kita akan open eee c customer kursor 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 eee total nya ya ini kita akan ambil dari customer oke setelah itu kita akan masukkan ini ke dalam dbms underscore sql dot nah kita akan deten kan c total row nah kemudian kita akan open lagi open nah sekarang kita akan open c customer for nah ini kita akan ambil select eee customer id credit nah kita akan hilangkan ini credit limit nya ya kita akan ambil name aja karena kita hanya eee contoh sederhana aja oke kita akan ambil customer id dan eee name nya kita akan ambil from customer kemudian kita akan order by ini bukan eee kita akan order by name oke order by name kita akan offset kurang offset nah offset nya kita akan peg size nah peg size nya kita akan kali dengan eee peg number eee min 1 rows setelah itu kita patch next patch size row only nah kita akan masukkan ke dalam dbms sql result customer nah ini ya dbms sql return result c dot c customer kita akan end ini tinggal kita block ya kita akan jalankan oke ini sudah bentuk prosedur nya nah sekarang kita akan memanggil prosedur nya tadi kita memiliki dua buah parameter ya kita akan exact get eee customer 1 dan 0 misalkan ini ya oke ini ada error for sys dbms sql eee eee exact customer sys dbms sys refund sys refund get customer 1,10 ini get customer 1,10 ini sys dbms sys dbms line 13 hmm kita akan drop dulu ya eee drop eee prosedur get eee customer nya ini kita drop dulu nah setelah itu kita akan create ulang kita akan ini page number sampai sini kita akan create ulang oke kita block kita jalankan sekarang kita akan block lagi ini exact kita jalankan nah sekarang sudah berhasil ya ini kita memiliki dua buah result result pertama kita mendapatkan count dan yang kedua ini data untuk eee customer nya jadi kita dua ini ya eee open cursor nih 1 2 nah kemudian result nya juga ada dua yang pertama result dari c customer yang kedua result dari c dot total raw oke kurang lebih seperti itu untuk tutorial karya ini kita sudah belajar terkait dengan DBMS SQL yang kita gunakan untuk eee implicit statement result untuk mengembalikan hasil result kemudian bisa membantu teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe bicarakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati